Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum Biar gak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke Misteri kuburan di depan rumah Upin Ipin Oke guys, ada kuburan di rumah Upin Ipin guys Wah, kita ceritakan ya teman-teman Pada suatu hari yang sangat cerah Oke, 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 kita lihat nih teman-teman ya Uh, aku penasaran nih Upin Ipin sedang menonton film horror pagi-pagi nih guys Uh, lagi nonton film horror Wah, berani juga ya guys, mereka berdua doang lagi Ih, serem banget ya mumi-mumi itu Untung cuma di film doang, kata Ipin Iya ya guys, cuma di film doang ya teman-teman Untung gak ada di dunia nyata Iya, kalau ada di dunia nyata Ih, serem banget nih, kata Upin Iya, serem banget ya teman-teman Saat sedang asik nonton, tiba-tiba saja rumah Upin Ipin bergetar guys Oke, ada terjadi gempa bumi ya Sangat besar teman-teman Gubrak, gubrak, gubrak Wah, apaan tuh gempa bumi kah, gempa bumi Kata Ipin Oke guys, Ipin tuh langsung panik teman-teman Itu apa ya Apa yang telah terjadi itu Waduh Iya, aku gak tau dah Jom kita cek keluar rumah, kata Upin Oke guys, kita cek keluar rumah teman-teman Itu apaan ya Gusark, gusark, gusark seperti itu Waduh Oke, kita lihat teman-teman ya Waduh, apa-apaan nih Kok tiba-tiba ada kuburan depan rumah kita Oke guys, tiba-tiba tadi ada gempa gitu Tiba-tiba muncul sebuah kuburan teman-teman Wah, siapa nih yang naruh kuburan di sini Keliatannya sih, gak ada orang di sekitar sini Kata Upin Ya guys, sekitar sini tuh tidak ada orang Tidak ada apa Tiba-tiba ada kuburan Jadi, maksudmu kuburan ini tiba-tiba muncul Kita harus panggil tukang gali kubur nih Kita akan panggil tukang gali kubur teman-teman Ya ampun, ya ampun Upin Ipin pun memanggil tukang gali kubur Karena takut guys, akan kuburan tersebut Oke guys, tiba-tiba kenapa ya Apa kita kena azab atau apa Jadi gimana pak Udah tau ini kuburan dari mana Dan punya siapakah, kata Upin Iya teman-teman, ini punya siapa ya Waduh, aku gak tau nih Saya gak tau kuburan ini dari mana Tapi saya tau kuburannya siapa ini Kata si Sposbob Kuburan siapa Sposbob, kasih tau aku Oke, 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 kita penasaran Kuburan ini milik Fir'on dan rakyatnya Waduh, Fir'on yang di Mesir itu Kenapa muncul di sini Keajaiban, ya ampun Hah, Fir'on, maksudmu Raja Mesir kuno dulu itu kah, kata Ipin Oke guys, tiba-tiba ada Fir'on Fir'on, teman-teman Waduh Iya, betul Dan saya ingin kalian menjual makam Fir'on ini ke saya Saya bayar 1 miliar Waduh, kita ditawar 1 miliar guys Udah ambil aja lah, saya gak butuh 1 miliar, tapi kan ini bukan punya kami Kata Upin Iya, iya, iya Kan tiba-tiba muncul depan rumah kita Yaudah lah, sana jual aja Iya, tapi kan kuburan ini ada di depan rumah kita kah Secara otomatis ini punya kita loh, kata Ipin Iya, benar juga ya teman-teman Tentu saja kami mau menjualnya Daripada ganggu di depan rumah, kata Ipin Iya ya teman-teman, daripada mengganggu di depan rumah Mending kita jual aja teman-teman Baiklah, uangnya saya transfer Dan saya ambil Fir'onnya dulu Sisanya nanti ya, kata Sposbook Oke, sisanya nanti teman-teman 1 miliar, uang sebanyak itu Mau dibuat apaan, Ipin? Waduh, kita dapet duit banyak banget guys Tapi mau untuk apa ya, waduh Tentu saja kita belanjain Jom kita ke mal dan borong-borong Upin Ipin pun langsung pergi ke mal Sedangkan Sposbook membawa makanan Fir'on bersamanya teman-teman Uh, seperti itu guys Dapet duit 1 miliar Keren, keren, keren Mantep nih ya Waduh, kita kasihkan belanja Sampai udah sore banget nih Kata Ipin Iya guys, udah sore guys Kita belanja-belanja Happy-happy Kamu sih pengennya borong terus Udah yuk kita pulang yuk Oke guys, kita udah belanja yang banyak Hasil jual kuburan Aduh, aduh Mantep kan Naik ke mobil Oke guys, ini kita naik ke mobil Ipin, let's go Ipin Oke Nah, kita pulang ya teman-teman Let's go Hari ini kita akan pergi pulang Kita akan Apa lagi ya guys Hmm, tapi itu kuburannya Kenapa tiba-tiba muncul ya Itu misteri banget ya teman-teman Aku juga bingung Apakah dia itu tiba-tiba Marah gitu ya Penghuni rumah itu Terus dia munculin diri gitu Kuburan-kuburannya Wah, cukup serem juga ya teman-teman Kalau kita kena azab gimana Kena azab karena kita menjual kuburan Udah, aku jadi deg-degan nih Mau pulang nih Oke, oke Aku berani gak ya Oke sih, kayaknya mau curigakan banget nih Permisi Tuh kan bener Ada Entah lo untuk ini apa Hah, ini apa Ada mumi guys Tuh ada mumi di depan rumah kita Malem-malem Di depan kuburannya Wah, parah-parah-parah ini Gimana ini Oke, kita samperin guys Aduh Kacau-kacau Eh, kok tiba-tiba banyak banget mumi di depan rumah kita Oke guys, banyak banget Mumi-mumi ini Astaga dragon Aduh, gimana nih Itu dia Dua orang yang menjuar aja kita Serang Ya ampun Eh, jangan kayak gitu dong mumi Aduh, aku gak salah apa-apa Ya, karena muncul di depan rumah kita Kita jual kuburannya Waduh, gawat Tetap dalam mobil, Ipin Kita Kita bakal kalah sama dia nih Oke guys, kita ngalahin Si mumi itu Gimana ya teman-teman Gimana, gimana Kita Kita Kabur, wey Kabur, kabur, kabur Kita dikejar mumi teman-teman Ih, lagi ada kuburan disini Tuh, tuh, tuh Gimana caranya Ya, kita jual aja ini ya teman-teman Kuburan Raja Fir'o nya Kita harus menghubungin Pak Haji Karena Pak Haji itu bisa membasmi para setan Tuh, 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 tuh Ada setan juga guys Tuh, tuh, tuh Bakunti di mobil tuh Cerem banget ya bapak-bapaknya ya Disini emang angker teman-teman Tapi ya, itu marah sama kita Karena kita jual kuburannya Oke guys Kita panggil Pak Haji Untuk mengalahkan para mumi-mumi itu Yee, berhasil Gimana nih Opin Mobil kita rusak Dan mumi itu masih hidup Oke guys Ya ampun Gimana nih teman-teman Waduh, waduh Mobil kita rusak Dia menyerang mobil kita Eh, tapi lihat deh Muminya kelihatan aneh Kayak kesakitan gitu Oh, matahari terbit teman-teman Kan dia itu Munculnya malam Kalau pagi tuh dia Kalah Waduh Loh, kok, kok, kok ada asap Wah, muminya pada hilang tuh Ipin Oke guys Muminya pada hilang teman-teman Yee Mantep, mantep Yee Aku tau mumi itu kelemahannya Matahari Karena ini udah pagi Mereka jadi hilang deh Asik, asik Yee Yee Ilang berarti Nanti malam mereka bakal muncul lagi dong Wah, kita harus pindah nih Oke guys Katanya kita harus pindah guys Karena kalau malam mereka muncul terus Gimana nih ya Aduh Dengan uang yang tersisa Upin-Ipin pindah rumah Karena tidak mau dihantuin mumi Yee Kita kan dapet 1 miliar Jadi ya kita jual rumahnya Terus kita dapet duit lagi Pintar kan aku guys Tamat Oke guys Begitu kisah kita kali ini Kakak kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Like and comment-nya teman-teman Oke Dadah Sub indo by broth3rmax